Sebelum lanjut, like dan subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya. Timnas Indonesia vs Bahrain, Calvin Verdong dan kawan-kawan sudah melupakan momen buruk tersebut. Kali ini, skuad asuan Shin Taeyong menatap laga besar menghadapi dalam sesi latihan Timnas Indonesia. Yang dijalani Sabtu 12 Oktober 2024, ada dua pemain yang mengalami cedera ringan yakni Sandy Walsh dan Jordi Ahmad. Disinyalir di hari pertandingan yang berlangsung di Stadion Qingdao, Cina pada selasa 15 Oktober 2024 pukul 19.00. Waktu Indonesia Barat, kedua pemain sudah dalam kondisi bugar. Lantas, formasi apa yang akan diandalkan pelatih Timnas Indonesia Shin Taeyong? Pelatih asal Korea Selatan itu akan mengandalkan formasi 3-4-3. Posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Martin Paez. Kemudian, tiga back sejajar dipercayakan kepada trio Mace Hilgers, Jay Idzes, dan Rizky Rido. Untuk posisi wingback kanan, ada Sandy Walsh yang dapat diandalkan dan Calvin Verdong di sisi sebelahnya. Di prediksi, posisi dua gelandang sentral ditempati Tom Hay dan Nathan Tejow Aon. Bagaimana untuk pengisi lini depan? Eliano Reinders akan menempati posisi winger kanan, Ragnar Orat Manguen, winger kiri, dan Rafael Struik, penyerang tengah. Setelah bangkit dari bangku cadangan di laga debu melawan Bahrain, Eliano Reinders disinyalir akan menjalani laga debutnya sebagai starter bersama Timnas Indonesia. Meski musim ini lebih sering dimainkan sebagai wingback judge fullback kanan bersama sang klub P.C. Zwolle, posisi asli Eliano Reinders sebenarnya seorang winger. Harapannya kolaborasi di atas berhasil membantu Timnas Indonesia menang atas China. Kemenangan atas China akan mendongkrak posisi Timnas Indonesia ke peringkat dua kelas main grup C dengan enam angka. Asalkan di laga lain, Jepang menang atas Australia serta Arab Saudi bermain imbang dengan Bahrain. Terima kasih telah menonton!